Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah Untuk mengawali pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya Aliana Terima kasih Aliana yang telah memimpin doanya Semoga apa yang kita pelajari hari ini Berkah dan bermanfaat di kemudian hari Amin ya Allah Ya banyak sekali ya pada zaman sekarang Pelajar-pelajar yang sudah melupakan Lagu-lagu daerah Kita berada di daerah Jawa Barat Untuk itu kita menyanyikan lagu Manuk Dadali terlebih dahulu ya Silahkan siapa yang mau memimpin? Saya Ya Rima silahkan Dan teman-teman yang lain pun Berdiri ya Manuk Dadali Kita juga kalian sebagai pelajar harus tetap semangat ya Untuk belajar seperti halnya Manuk Dadali itu kan diartikan sebagai Lambang Garuda ya Garuda yaitu Lambang negara kita Indonesia Manuk Dadali itu Sering terbang tinggi gitu kan ya Kalian juga harus Mempunyai angan-angan dan cita-cita yang Tinggi supaya Apa yang kalian nanti cita-citakan bisa Tercapai dengan cara Belajar dengan Tekun Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap Ibu lihat disini ada bangku kosong Siapa yang tidak hadir? Tita Kita Kemana? Sakit Ya kita doakan semoga Tita lekas sembuh dan bisa bergabung Bersama kita ya Untuk mengikuti pembelajaran lagi Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Amin Ibu lihat disini suasana kelas Sudah rapi, nyaman, bersih Jadwal piketnya sudah dilaksanakan? Sudah Baik Terima kasih kepada yang sudah Melaksanakan tugas piketnya Ibu mengingatkan kembali Keyakinan kelas yang telah kita sepakati Ya salah satunya ini Kalian sudah bisa dan tanggung jawab Siap untuk melaksanakan tugas piketnya Karena kalian yang buat sendiri Berarti kalian sudah siap untuk melaksanakannya Terima kasih ya Ya supaya lebih semangat gitu ya Untuk belajar hari ini Kita akan melakukan icebreaking terlebih dahulu Silahkan anak-anak berdiri dulu Cluenya ikutin kata-kata ibu ya Cluenya ikutin kata-kata Ibu Ayam Ayam Bebek Bebek Bebek, bebek, ayam Bebek, bebek, ayam Berapa jumlah bebek? Dua Dua Dua? Salah Ulangi Berapa jumlah bebek? Lima Oh salah Ulangi lagi ya Ayam Ayam Bebek Bebek, bebek, ayam Bebek, bebek, ayam Ayam, ayam, bebek Ayam, ayam, bebek Ayam Ayam Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Oh iya berarti semuanya sudah konsentrasi Tepuk tangan dulu Ya silahkan duduk lagi ya Duduk lagi Berarti kalau sudah siap silahkan keluarkan bukunya, pensilnya, alat tulisnya Dan hpnya jika diperlukan ya Karena selanjutnya disini ibu akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu Menggunakan kuisis ya Asesmen diagnostik ini untuk mengukur pengetahuan awal kalian gitu ya Sebelum kita lanjut lebih selanjutnya pelajaran hari ini Nah disini silahkan hpnya sudah ada semua Sudah Ya Di scan ya Di scan Tepat Baik Ini sepertinya sudah Hampir semuanya masuk Jidna, Rima, Wilma, Risma, Rohmat, Sri Putri Baik Baru Jidna 5 detik ya Satu soal 5 detik Memimpin Wilma Tidak apa-apa ini hanya pengetahuan awal Untuk kalian nanti akan dipelajari lebih dalam lagi Seri Alianti Aliana Kedua Sudah ya waktunya habis Ini dia winnernya Tepuk tangan dulu Masih selamat untuk teman-temannya Jidna, Aliana, dan Wilma Tidak apa-apa ya Ini hanya pengetahuan awal kalian Nanti di akhir ada resumatif ya Untuk ditilainya Kalau yang ini belum ya Belum ditilai Baik Kita lanjutkan lagi ya Nih Di tujuan pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan bendata hidup Setelah mengamati video dengan benar Yang kedua Peserta didik dapat membedakan antara makhluk hidup dengan bendata hidup Berdasarkan pengamatan gambar-gambar di LKPD Dan yang ketiga Peserta didik dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup dengan bendata hidup Berdasarkan ciri-cirinya melalui observasi di lingkungan sekolah-sekolah Kemudian ibu mengambil ya di skenario pembelajaran ini yaitu discovery learning Dimana kalian itu akan menjalankan beberapa sintak Yang pertama nanti kalian akan diberi rangsangan dulu Kemudian diberikan identifikasi masalah berupa pertanyaan Yang ketiga mengumpulkan data Yang keempat mengolah data Kemudian yang kelima memverifikasikan atau mempresentasikan Dan yang terakhir mengambil kesimpulan Kemudian disini ada aspek penilaian Pada saat proses pembelajaran berlangsung Ada tiga kategori aspek yang nanti ibu nilai Yang pertama pengetahuan keterampilan dan LKPD Di pengetahuan nanti yang mana Pada saat nanti terakhir di tes sumatif ya Menggunakan Google Form Kemudian keterampilan pada saat nanti kalian berdiskusi dengan temannya Dan pada saat presentasi Dan yang terakhir ada LKPD Di LKPD nanti ada pertanyaan-pertanyaan Yang memang kalian harus jawab dengan tepat Berarti disini ada gambar nih Perhatikan gambar berikut ini Disini ada berapa gambar? Ada dua gambar ya Ada gambar A dan gambar B Di gambar A gambar apa? Tumbuhan Gambar B gambar? Gitar Apa yang membedakan dari dua gambar tersebut? Benda hidup dan benda mati Ada benda hidup dan benda mati Nah pernahkah kalian juga memperlihatikan Di sekitaran kelas kalian itu ada apa saja? Berarti dari pemaparan barusan Kalian sudah tahu kita akan mempelajari tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup Baik Ciri-ciri makhluk hidup Ciri-ciri makhluk hidup Nah sekarang Coba amati dulu nih Di sekeliling kelas kita ini Ada benda apa saja? Media Terus apa lagi? Ciri-ciri Terus apa lagi? Ada pintu Apa lagi? Ada jendela Baik Itu semua yang tadi kalian sebutkan Sudah benar ya Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya Nah sekarang ibu mempunyai dua video Untuk kalian amati ya Silahkan diamati terlebih dahulu Ini video pertama Sudah cukup ya Sudah cukup ya Itu untuk video pertama Dan sekarang ibu mempunyai video yang kedua Coba perhatikan lagi nih Terima kasih telah menonton! Disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kaktusnya indah bukan? Indah ya Dari dua video tadi Kalian sudah menyimak dengan Sama ya Ada pertanyaan nih Dari tayangan video yang pertama Mengapa tumbuhan kaktus Bisa bergerak dan berbicara? Memakai bahan elektronik Oh ya memakai bahan Elektronik Berarti ada yang Menggerakannya gitu ya Kalau tumbuhan yang kedua Dari video yang kedua Mengapa tumbuhan kaktus Dari awalnya biji Bisa menjadi tumbuh Karena apa? Berkem Berkembang Baik Nah disini coba kita lihat Ada gambar ya Ada gambar makhluk hidup Dan benda tak hidup Kalian lihat silahkan Menurut kalian mana Gambar yang kalian sukai Ibu nanti akan membagikan Stick gitu ya Yang bergambar Tiga gambar ini Untuk mengelompokkan Mengelompokkan kalian Berdiskusi ya Silahkan Silahkan Nih Satu orang ada Tiga gambar Sticknya ya Nanti kalian Angkat tangannya Sesuai gambar yang kalian Sukai Satu Dua Tiga Baik Silahkan lihat gambar apa Silahkan Yang ular dengan ular Yang panah dengan panah Dan ulang dengan Elang Silahkan Ya sudah ya Nah sekarang ibu akan membagikan Lembar kerja Untuk nanti kalian Diamati dan di Isi ya Dan buku bacaannya Sekarang Kalian Ya baca gitu ya Di dalam Lembar kerjanya Ada apa saja Jangan lupa Di cover pertama Diisi nama kelompoknya Nama kelompok berarti Ada kelompok elang Kelompok panah Dan kelompok ular Diisi Kemudian nama kelompoknya Siapa saja Silahkan Ditulis gitu ya Jangan lupa Boleh satu hp Satu kelompok Boleh Masuk makhluk hidup Benda akan hidup Menurut pendapat kalian Masuk makhluk hidup Masuk makhluk hidup Masuk makhluk hidup Bersih Benda akan hidup Harimau Makhluk hidup Sakit Benda akan hidup Motor Benda akan hidup Ayam Makhluk hidup Nah sekarang kita akan melakukan observasi di lingkungan sekolah ya Untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan dari ciri-ciri benda gitu ya Yang ada di lingkungan sekolah kita Silahkan keluar Bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang dibawah berarti LKPD-nya, pensil, alat tulisnya Apenya silahkan disimpan dulu ya Kelompok apa ini? Ular Ular Sudah menemukan benda apa? Sudah Apa ini? Oh poncengkeh Terus batu Baik silahkan cari lagi Kelompok apa ini? Elang Sudah berapa? Sudah ada penemukan ada empat ya Baik silahkan cari lagi ya Ini kelompok panah ya? Sudah ada berapa benda? Sudah ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam benda Silahkan Cari lagi Baik, kalau semuanya sudah menemukan benda-bendanya, sudah semua? Sudah Sudah ya, kalau sudah silahkan kembali lagi ke kelasnya ya Dan duduk di kelompoknya masing-masing lagi Yuk Cari lagi Informasi-informasi gitu ya Untuk melengkapi Yang ada di LKPD Pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD Silahkan dilengkapi ya Dijawab pertanyaan-pertanyaannya Kan kalian barusan sudah ya Sudah menemukan benda-benda Di sekitaran lingkungan sekolah Sekarang Diolah kembali Datanya yang barusan kalian temukan Informasi-informasi yang baru Silahkan boleh ditulis di Jawaban pertanyaan-pertanyaannya Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau yang sudah dipersiapkan untuk presentasi ya Silah Disiapkan untuk nanti dipresentasikan di depan kelas Untuk kegiatan satu Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok mana? Kelompok mana? Kegiatan satu? Kelang Kelompok kelang? Siap? Siap Ya baik Silahkan ke depan ya Dan untuk teman-teman yang lain Silahkan diperhatikan Ini perhatikan dulu ya Kalau tidak dipakai Silahkan Baik Silahkan beri belakang kelompok kelang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok pelang akan mempersentasikan Tentang penghargaan makhluk hidup dan bandar setidak hidup Dari hasil pengamatan video pembelajaran Alam dan lingkungan sekitar di atas Dari 3 panggilan Perbedaan definisi makhluk hidup Pendata hidup merupakan substasi yang menjalankan kehidupan Pendata hidup merupakan substasi yang menjalankan kehidupan Tidak menjalankan proses kehidupan Sesetia yang menjalankan oleh makhluk hidup Jadi makhluk hidup dan pendata hidup itu beda Ada yang ditanyakan dulu? Saya ingin bertanya Silahkan Apakah spons yang ada di laut termasuk makhluk hidup Atau benda mati makhluk hidup Termasuk makhluk hidup Bagaimana yang bertanya? Sudah puas? Sudah Ya ibu harap jangan merasa puas ya Cari lagi literatur yang lain Ada lagi? Teman yang lain ada pertanyaan lagi untuk kelompok? Ini hilang? Tidak Tidak Baik Terima kasih Silahkan Terima kasih Masih tepuk tangan dulu untuk Baik Untuk kegiatan dua Membedakan makhluk hidup dan pendata hidup Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Kelompok mana? Kelompok mana? Silahkan ke depan Perhatikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mereka mempresentasikan Kita tentang identifikasi makhluk hidup dan penduduk Melalui gambar-gambar yang sering kita dupai saat-hari Gambar-gambarnya adalah Motor Kupuk-kupuk Ayam Peca Kursi Halimau Rakyat Dan manusia Yang termasuk makhluk hidup adalah Kupuk-kupuk Ayam Harimau Dan manusia Dan yang termasuk berdata hidup merupakan Motor Penca Kursi Dan Rakyat Dari jawaban kelompok panah ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama Sama Berarti sama semua ya Ya baik Terima kasih kelompok panah Silahkan duduk lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan yang terakhir Kegiatan 3 Yaitu melakukan observasi di lingkungan sekolah Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Kelompok panah Ya silahkan ya Kelompok panah Kelompok panah Kedepan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok panah Berkenali 8 ciri-ciri Bergerak Tumbuh dan berkembang Bernafas Berkembang biar Memerlukan nutrisi Kiritabilitas Melakukan ekspresi Beradaptasi Sedangkan batu Pot bunga Kayu Tidak memiliki 8 ciri-ciri tersebut Analisis hasil pengamatan kita Berdasarkan hasil pengamatan kita Terdapat beberapa Pendakar yang termasuk makhluk hidup Ada 4 yaitu Semut Burung Kewan cike Kewan jambu Berdasarkan hasil pengamatan kita Terhadap beberapa Pendakar yang termasuk pendakar hidup Ada 3 yaitu Batu Perbunga Kayu Berdasarkan pengamatanmu Bagaimanakah benda dapat Diklasifikasikan sebagai makhluk hidup Dan benda tanjuh Makhluk hidup mempunyai Dapatan ciri-ciri Yaitu Bergerak Bernafas Tumbuh dan berkembang biar Mengeluarkan Jatisak Berakitasi Memerlukan Menurutasi Kiritabilitas Sedangkan Benda tanjuh hidup Tidak mempunyai ciri-ciri tersebut Baik terima kasih Untuk teman-teman yang lain Dari pemaparan tadi Ada yang berbeda Yang ditemukannya gitu Bendanya berbeda Ada Benda Apa Coba sebutkan Yang berbedanya apa Ada laba-laba Terus apa lagi Ember Apa lagi Kupu-kupu Apa lagi Sudah Itu yang berbedanya Pohon pisang Oh pohon pisang Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tepuk tangan dulu Menguatkan kembali ya Materi Yang tadi Telah kalian diskusikan Disini ibu ada video Ada video silahkan Diamati dulu Kamu sudah tahu kan Kalau semua benda di alam Dibedakan menjadi dua Ada komoden abiotik Dan biotik Nah Nel abiotik ini Terdiri dari Benda tanjur Kalau biotik itu Terdiri dari Benda tanjur Benda tanjur ini Ciri-cirinya Dia tidak bernafas Ia beradaptasi Tidak berkembang Dia tidak berlihat sendiri Biasanya Benda bani Pembelajaran Nah itu ya Video tadi Tentang ciri-ciri Makhluk hidup Dan benda Tahidup Nah Tadi Untuk pengertian Dari makhluk hidup Itu berarti apa? Merupakan substansi Yang menjalankan Proses Kehidupan Dan memiliki Delapan ciri Makhluk hidup Salah satunya Bernapas Bergerak Bereproduksi Iritabilitas Atau Pekat terhadap Perangsangan Tumbuh dan Berkembang Kemudian Beradaptasi Untuk Materi gitu ya Tentang ciri-ciri Makhluk hidup Ada yang ditanyakan Terlebih dahulu? Tidak Tidak ada Baik Sekarang kita Akan melakukan Icebreaking Terlebih dahulu ya Up 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 Clap Clap Boom Yes Siapa yang dapat? Tidak lupa ya Nanti dibagi dua saja Ini ada tes sumatif terlebih dahulu Silahkan HP-nya dikeluarkan lagi Jangan lupa kasih nama kelas Ya nama kelas Sudah? Ada yang sudah ada belum Nah sekarang Ini ada refleksi Dan umpan balik Silahkan Diisi ya Refleksi dan umpan baliknya Sudah? Ada yang masuk? Belum nih? Belum ada yang masuk? Masih mengetik Refleksi dan umpan balik ya Di pelajaran kali ini Ciri-ciri makhluk hidup Kelas tujuh Apa kalian sudah memahami Pembelajaran pada materi ini? Membedakan makhluk hidup Dan benda tak hidup Mampu menjelaskan pengertian Makhluk hidup Dan benda tak hidup Nah baik disini Sudah ada nih Satu orang yang masuk Bisa Mampu Bisa Senang sekali Wow Bisa Mampu Senang Sekali Refleksi sudah Semuanya? Sudah Sudah Nah dari pembelajaran tadi Gitu ya Tentang ciri-ciri Makhluk hidup Siapa yang mau Menyimpulkannya? Siapa yang Mau menyimpulkan Untuk pembelajaran hari ini? Silahkan Gila Saya akan menyimpulkan Ciri-ciri makhluk hidup Mampu hidup Mampu sisakan Ciri-ciri Lalu Pergerak Memampas Memperlukan makan Atau nutrisi Tunggu dan berkembang Kembang Diap Atau reproduksi Mengeluarkan Mampu sisakan Beradaptasi Dan Dividu Sudah Siapa lagi yang mau Mengambil Kesimpulannya Yang kedua Siapa? Ya bu Ya silahkan Mampu hidup Yang dapat Tergerak Dengan Sendirinya Kemudian Mampu Mati Tidak dapat Tergerak Dengan Sendirinya Terima kasih Yang telah Menyimpulkannya Untuk teman-teman Kasih Aplaus dulu Baik Untuk pembelajaran hari ini Kalian Sangat luar biasa Ya Hebat Mudah-mudahan Apa yang Kita pelajari Hari ini Bisa bermanfaat Nah untuk Pertemuan selanjutnya Kita akan Menjelaskan Materi tentang Pengelompokan Makhluk hidup Berdasarkan Taksonomi Belum Siap ya Siap Siap Baik Nah untuk Menutup Kegiatan Pembelajaran hari ini Silahkan Kita berdoa Terlebih dahulu Dipimpin oleh Ketua kelasnya Silahkan Setelah pelajar Marilah kita berdoa Berdoa Masih di mulai Sudah selesai Ya terima kasih Dicukupkan sekian Untuk pertemuan kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh